Yo guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game kesayangan kita, yaitu mencoba FIFA Mobile Yo, jadi hari ini gue bakal main FIFA Mobile lagi Dan yang kalian liat, overall tim gue turun karena gue ganti si Eric Cantona nih Kenapa ya taunya gue ganti Eric Cantona cuy? Karena pertama Eric Cantona skill move nya bintang 5, kakinya juga 5-4 Terus peringkat kemahirannya dia penyelesaian dan juga yang paling bikin gue keseng-sem itu adalah Dengan tinggi 188 dia punya pengambil tembakan jauh, playmaker, penyudul kuat Penyudul kuatnya ini cuy, butuh banget cuy Dan dia tetep bisa nendang cuy, tembakan sisi luar kaki tuh Jadi menurut gue paket komplit dan gimana kalau kita coba Oh iya, dan satu lagi gue juga udah beli sanco cuy Kenapa gue beli sanco, kenapa gak dapet gratisan aja Gue gak tau bakal cukup atau enggak Jadi gue beli aja, in case gue gak dapet gratisannya pun Gue udah punya jay dan sanconya cuy Jadi, kita langsung aja kita main lah ya Kita main rival divisi nih cuy Soalnya, kita ada misi yang harus 2 kali main ya Kalau gue gak salah inget Kita pake king kantona dan juga jay dan sanconya yang baru cuy Apakah dia seperti yang kartu dia yang pertama itu kan yang overallnya kecil Tapi katanya kalau dinaikin sampe 90 ya, 91 apa 94 gitu Itu bakal jadi bagus banget kartunya sanconya Dan waktu itu gue juga sempet beli Kalian bisa lihat, cek di video gue yang lama-lama Gue beli jay dan sanconya dan gue naikin sampe 94 apa Gue lupa deh berapa Dan emang lumayan enak cuy Apalagi kartu yang memang sudah bagus dari awal gitu loh So, kita bakal langsung aja main dan Kita bakal liat, bagus gak sih jay dan sanconya tuh Sampai abis cuy diut gue Kantonanya ntar bakal gue naikin juga Dan mungkin sih bakal jadi 109 lagi cuy Karena dia kemampuannya masih plus 7 kan tadi So, ada Stoikov Mataus, Guardado Kemataus lagi Langlet Martinez Joao Cancelo Stoikov Nice Padahal gue mau umpan tuh Biar langsung dapet si Cantona Wih, pake Roberto Firmino ya Main bagus Wah, gol Shit man Gara-gara main-main gak jelas Kilihan Mbape tuh masih bagus cuy Cuman overallnya doang kecil Cuma kalo kalian main 1v1 kayak gue sih gak masalah cuy Overall kecil Apa sih? Cuman sekali Kekontrol bola cuy Langsung King Cantona kita mencetak gol cuy Cuman modal muter doang Asik cuy Itu yang gue demen kalo karakteristiknya dia penyelesaian cuy Biasanya sih Sepengalaman gue Lebih Bisa masukin dari luar kotak penalti cuy Backnya cupu banget ya Martinez ya Gue ganti aja pak Bodi balansnya kecil banget cuy Kesel gue Aduh Aduh Kita menyerang aja lah ya Gak deh maju pemain gue Rodrigo Baru tuh Wih Keren kok udah punya noir diri gue baru Keren kok udah punya noir diri gue baru Kita lawan hero cuy Ya Mainannya mulai ane ane dah Mainannya mulai lama-lama Aduh Aduh Gila Backnya banyak banget Dia pake itunya defense jalan-jalan Udah menang Set Tetep cuy Sundulannya coba Anjay Boleh Boleh-boleh Pemosesiannya the best sih Ke kantor lagi gila Sendirian gitu Eh tau gue gak pernah tuh sendirian gitu Cuma ya Dia CF cuy Jadi bakal berkurang 2 Startnya ya Kalo kalian di Jadikan ST Soalnya kan jarang tuh posisi Eh apa Formasi yang ada ST Tuh Kita kurung dulu cuy Waduh Gile Tuh cuy Yeah Jadi 2 goal dari Cantona Ia membuktikan kualitas J Padahal itu Masih plus 7 loh cuy Kemampuannya Belum gue buff lagi Karena kan berkurang 2 Aturannya dia udah plus 9 Dia berkurang 2 Jadi plus 7 cuy Dari 2 Ini doang 2 apa ya 2 peluang Jadi 2 goal Jadi 1 peluang 1 goal Keren sih dia Serius dah Kalian kalo Itu murah lagi cuy Harganya cuma 5 juta Kemarin gue beli Si kantona Boleh-boleh Kalo kalian mau beli Ini kita cobain di 1v1 ya Eh 1v1 apa Terangkan versus Kita langsung cobain Gue harus ganti Martinez sih Ada gak guys CB Langlet Lumayan sih Untuk sundulan Cuma Si Martinez Agak kurang sih Kira-kira kalian ada Ini guys Apa namanya Yang baru gitu Buat CB Rekomendasi Siapa tau Ada kan cuy Aduh Aduh Kepencet Anjim Kepencet Cuy Kentut Kentut Kantona Enak banget sih Parah Gue baru tau cuy Kemarin gue iseng-iseng Nyari Yaelah Kaki kiri tuh Kalah nih cuy Kayanya cuy Iseng-iseng Nyari kan DCF Gue udah lama juga Ngeliat CF Ketemu si kantona Yauduh gue beli aja Cuma 5 juta kan Cus Yaelah Cukup kali ya Gue main ini Tuh Kantona cuy Stoikov juga pengen gue ganti Tapi belum tau siapa cuy Ah kita kalah cuy Eh lumayan Rival gak kelar ya Oke lah Kita main sekali lagi lah ya Nasaran Stoikov Speednya cuy Agak susah Makanya Dari tadi gue nyerangnya Juga dari Sancho Terus kan Stoikov tuh agak susah Di Di speednya dia Gue gak tau sih Di startnya dia Speednya tuh bagus loh Cuma Untuk Gameplaynya Kurang cuy Stoikov Menurut gue ya Menurut pendapat pribadi gue loh Jadi kalo kalian punya Pendapat lain ya Silahkan Silahkan aja Ini yang gue rasain Speednya kurang Makanya gue selalu dari Sancho cuy Henderson juga mungkin Bakal gue ganti Cuma untuk Selanjutnya Belum sih Masih Gue pake Sancho Wah Sancho udah enak banget 5-5 cuy Gimana gak enak cuy Hap Udah tembak Selama kaki kadang tuh Kayak 100% masuk gitu loh Sikan Tuna Nah ini kaki kiri nih Nah kan Kalo kaki kiri dia agak susah cuy Jujur Kalo untuk ini Aduh Apa sih Alah Kentut Kepencet mulu Ada WA cuy Siapa coba nge WA Anjir Anjir Kita terus Nice Yosri juga gak apa-apa Nice Susah banget cuy Susah banget cuy Kalo udah tinggi-tinggi Wah Stoikov Bahaya kalo Stoikov Kaki kirinya Suka sama kayak si Cantona Nice Menang Kalah Seri Ya Seri Gak apa-apa lah So Jadi segitu guys Video kali ini Kalo kalian pengen nyobain Pengen beli Monggo Eh kita liat ini yuk Kita liat LW yuk Kayaknya udah turun deh Eventnya udah mau kelar kan ya Wih Naik harga gue beli Cuma 5 juta Sekian Wah cuan ya Gue jual 6 juta juga Mantep cuy Serius Wah Sancho Banyak ya Yang dapet ya Gue beli kemarin Di 6 juta 800 Iya lumayan Aik 100 ribu Kita coba Nyari LW Cuy LW Kurang banget sih Serius Zaha gimana cuy Zaha cuy Menurut kalian Kaki Kaki kanan sih kan ya Kalo LW gak masalah ya Kaki kirinya 3 Kan bisa pake kaki kanan kan Atau si Pozuelo ini Wih 55 ya Gimana cuy Menurut kalian yang mana Apa Leo Kita Tabung dulu Kita beli Leo Atau beli Mane Bingung gue anjir Ini kecepatan Ini apa Kelincahan Kayak juga sih Wah Ini sih bakal jadi kartu Sejuta umat nih Leo kali ya Aduh Staminanya segitu doang cuy Mane atau Zaha cuy Menurut kalian yang mana cuy Mane atau Zaha cuy Atau Maksimin Eh Maksimin terlalu mahal sih cuy Untuk 9 juta Kayak 9 juta 400 tuh Dapet Neymar cuy Beda dikit Gimana cuy Beda cuman Ini 8 300 ribu doang Yaudah lah ya Kita Kita cobain Stoikov dulu Kita biarin Nanti mungkin Nanti gue bakal ganti Zaha dulu sih Zaha atau Mane Abis itu baru ke Maksimin Tapi gak bakal kena Neymar aja sih Oke Jadi segitu aja video dari gue Dan kalo kalian pengen Bikin tim Bisa liat juga tim gue Kalo kalian mau bikin Dan ya Makasih Dan bye 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 Bikin tim Bikin tim